Pemirsa dua pekan jelang pemilu, pemerintah menggelontorkan tiga bulan rapelan dana bantuan sosial sekaligus pada awal Februari ini. Total dana bantuan sosial yang dibagikan sebelum pemilu itu melonjak 20 triliun dari tahun lalu dan merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Bahkan lebih tinggi dari kucuran bantuan sosial saat COVID-19 pada 2021 lalu. Presiden Jokowi membagi-bagikan bantuan beras 10 kilogram perkeluarga bagi ribuan warga telukan, pandean, dan parang joro grogol Sukoharjo, Jawa Tengah. Bansos beras merupakan satu dari empat jenis bansos yang digelontorkan pemerintah jelang pemilu 2024. Tiga bansos lain yaitu bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai atau BLT. Pencairan BLT tiga bulan sebesar 600 ribu bagi 18,8 juta keluarga diberikan sekaligus pada Februari atau tepat sebelum pemilu digelar. Total anggaran mencapai 11,25 triliun rupiah. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Dibawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam Undang-Undang. Data Kementerian Keuangan Anggaran Bansos 2024 melonjak signifikan menjadi Rp496,5 triliun atau naik Rp20,5 triliun dibandingkan tahun lalu. Anggaran Bansos di tahun politik ini merupakan yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir, bahkan melebihi anggaran Bansos saat pandemi COVID-19 pada 2021 lalu. Jorjoran dana Bansos di tahun politik bukan tidak mungkin memaksa Kementerian Keuangan untuk otak atik dan harus merealokasi anggaran. Sebelumnya, sejumlah pihak menilai gelontoran dana Bansos oleh pemerintah rawan dipolitisasi dan menguntungkan salah satu paslon pemilu. Tim Liputan Anyus melaporkan